Dari Undang-Undang Pencegahan KDRT dan tadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu berapa tahun kira-kira yang mungkin akan diberikan kepada pelaku? Sebenarnya tergantung dampak dari kekerasan itu. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 76C itu adalah ada kategori ringan, sedang, dan berat dampaknya. Jadi kalau sedang itu sebenarnya kena 3,5 tahun, maaf kalau ringan itu 3,5, kalau sedang itu 5 tahun, tapi kalau berat, berdampak berat bahkan sampai meninggal itu bisa 15 tahun. Nah karena orang terdekat korban maka bisa pemberatan hukuman. Pemberatan hukuman adalah sepertiga. Jadi kalau misalnya tuntutan ya, misalnya gitu, polisi menuntut dengan menggunakan 15 tahun, maka sebenarnya bisa otomatis memberikan pemberatan sepertiga. Pemberatan sepertiga hukuman berarti dari 15 adalah 5 tahun gitu. Jadi bisa dituntut 20 tahun. Kalau polisi menggunakan itu, jadi kita kan belum tahu. Prosesnya sedang berjalan, masuk kategori yang ringan, sedang, berat, nanti akan ditentukan oleh kepolisian sehingga itu yang akan menjadi dasar bagi tuntutan.